jadi kalau misalnya makin makin kedepannya jersey balunetnya makin mahal itu ya masuk akal sepertinya tipis gini ya ini kan dibikin untuk si pemain kok tinggal beli aja oke kita sedikit balik lagi ngomongin masalah jersey memang baliunetnya dari tahun ke tahun ada banyak perkembangan untuk masalah desain jersey dan teknologi yang dipakai tapi kita masih bersikeras untuk bikin aparel sendiri ya betul kita masih kekah untuk bikin aparel sendiri menurut beli manek itu manuver buat aparel sendiri itu kayak gimana kalau baliunetnya menggandeng aparel itu nanti sebagian penjualannya itu akan menjadi keuntungan dari aparel dan kita tidak akan bisa mendominasi dan apa namanya apa namanya itu dari segi desain pun pasti ada ada sangkut pautnya ada intervensinya dari si aparel padahal sebenarnya kita sendiri juga sudah punya desainer jersey dan sang desainernya juga sangat mumpuni untuk yang sekarang tapi karena kita cuma punya desain kayaknya kita bikin itu di pabrik-pabrik yang sudah kompeten gitu misalnya kayak misalnya sangat kompeten sangat kompeten dan sangat profesional untuk menurut maksudnya jadi kita kayak nitip buat jersey di pabrik yang sudah yang yang biasa kita memproduksi brand-brand yang besar gitu kan karena memang bisa kita lihat finishing dari tahun ke tahun tuh makin bagus dari masalah jahitan bordiran bahannya itu sudah luar biasa banget bro jadi kalau misalnya makin kedepannya jersey balu unitnya makin mahal itu ya masuk akal makin mahal sebenarnya masih menjangkau untuk yang versi player mahalnya pun naiknya dari tahun ke tahun hanya 50 ribu yang tahun ini sama yang jahitan ini naiknya 9 ribu dengan kualitas yang memang agak tipis tapi dari segi bahal itu untuk 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 jersey untuk dipakai untuk dipakai tanding itu sangat ringan sangat elastis tapi kalau kalau apanya perspektif saya sih masalah masalah teknologi sebenarnya teknologi jerseynya itu yang mahal kayak misalnya walaupun kainnya lebih tipis tapi kalau teknologinya lebih efisien menyerap keringat terus bikin keringatnya lebih cepat kering itu sih udara yang bagus itu gak masalah karena kita kan beli jersey ini kan untuk koleksi sedangkan jersey ini dipakai pemain untuk bertanding jadi gimana caranya si pemain ini pakai jersey yang paling efisien lah untuk bisa bikin mereka tuh main makin bagus kan gitu jadi kalau misalnya ada yang protes kayaknya tipis gini ya ini kan dibikin untuk si pemain kok tinggal beli aja lain ceritanya kalau kamu yang jadi pemain yang protes baru bisa pemainnya pun malah lebih suka yang sekarang yang 2020 tapi dari beberapa video-video reviewer yang tak tonton itu banyak yang mengkritisi masalah kenapa jersey balu unedited masih belum fit di bagian oh ya bagian ketiak kenapa masih ada ada agak melebernya dikit gitu kalau misalnya dibuat fit kayak jersey-jersi luar gitu lah ya udah usah kita bilang itu kayaknya lebih lebih enak lah dipakai untuk pas pertanding cuman mungkin ya itu lagi lebih ke semeton kalau kita karena kita kan buatnya satu produksi jadi antara yang dipakai pemain itu sama dengan yang dijual secara umum jadi kalau kita buat yang dengan bagiannya agak agak body fit atau stripe gitu lah nanti buat semeton-semetonnya kita yang mau beli yang mungkin badannya agak lebar agak lebaran itu nanti akan lebih jadi kamu protes lagi bener bener bener